Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Halo teman-teman Nama saya Lamya Majemu Anawa Kelas TKB 1 Hari ini saya akan menyampaikan Kutu tentang Malam Laylatul Kodan Bulan Romadon Bulan yang penuh dengan ampunan Yang selalu dinantikan oleh hukumat manusia Hal itu dikarenakan Banyak pahala dan hamalan yang bisa didapatkan Malam Laylatul Kodan menjadi malam yang paling ditunggu di bulan Romadon Malam Laylatul Kodan adalah spesial Karena ada di dalam Al-Quran Surat Al-Kodan aja tiga Digambarkan sebagai Malam yang istimewa Dan disebut Lebih baik dari seribu bulan Lalu apa itu Laylatul Kodan itu? Laylatul Kodan itu? Sudah kena Kodan Menurut ulama Dibagi di tiga Yaitu Satu Kemuliaan Kenapa dikatakan malam kemuliaan? Karena Allah Memilikan Pahala Yang sangat banyak Kepada Hamba-hambanya Di malam itu Bahkan Ditulangkan Lebih baik dari seribu bulan Yang kedua Ditentukan Artinya Allah Menentukan Segala Usaha-urusan Hamba-hambanya Di malam itu Yang ketiga Malam yang sempit Maksudnya adalah Malam itu Banyaknya Malaikat Malaikat Yang turun ke bumi Malaikat Bumi Akan merasa sempit Pada saat Malaikat Turun ke bumi 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 akan Merasa Berbeda Berbeda dari Biasanya Lebih hangat Dan Lebih sejuk Dari biasanya Selain itu Doa-doa Dipanjatkan Kepada Allah Allah Akan Diaminkan Oleh Malaikat Malaikat Tersebut Sehingga Menjadi Menpercepat Pengambulan Doa-doa Hamba-nya Maka sesungguhnya Berbanyak Amalan-amalan Di malam terakhir Di bulan Ramadan Umat Islam Disarankan Untuk menyambut Datangnya Malam Laylatul Kodal Malam yang terakhir Malam yang lebih baik Dari seribu bulan Demikianlah Untuk Malam Laylatul Kodal Semoga kita bisa Dapatkan Malam Laylatul Kodal Dengan penuh Keyakinan Dan kesabaran Amin Orobat Aramin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh